Masih bersama kami di Ruajurai, beberapa bulan usai selesai dibangun jalan Dusun 12 Kampung Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah sudah terlihat ada kerusakan di beberapa titik. Dengan melihat kerusakan jalan yang belum terhitung tahun ini, DPRD Lampung Tengah mempertanyakan kualitas dan mutu pembangunan jalan. Padahal pembangunan jalan tersebut menggunakan APBD Lampung Tengah sebesar 16,9 miliar rupiah. Semestinya dengan anggaran yang tidak sedikit, hasil jalan harusnya memuaskan. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono saat melakukan sidak jalan di wilayah kejamatan Terbangi Besar. Dalam sidak tersebut, Sumarsono didampingi anggota DPRD Rizani dari fraksi Nasdem dan Lambok Nenggolan dari fraksi BDIB. Saat sidak, wakil rakyat menemukan ada beberapa keretakan di sejumlah ruas jalan. DPRD yang membidangi terkait infrastruktur untuk bisa memanggil dinas PU dan datang ke sini. Membuktikan secara visual bahwa pembangunan ini yang menghabiskan 19,6 miliar ini, ini mutunya baru sampai di bulan 3, itu sudah banyak yang hancur. Apakah salah konstruksi dari konsultan ataukah memang pelaksanaannya yang dibawah standar? Nah ini yang saya minta tugaskan kepada Komisi 3 untuk mendalamin ini, memanggil dinas PU-nya. Kalau baru 3 bulan sudah jebol, saya mau ngatakan bagus seperti apa? Kalau baru 3 bulan sudah jebol-jebol, mau ngatakan bagus, saya kan bukan bodoh. Mutu itu akan tampak nyata dengan hasil. Sudah jelas mutunya nggak bagus ini. Dalam sidak tersebut, Ketua Rakyat dari Lampung Tengah ini meminta Komisi 3 bersama Kepala Dinas Bina Marga agar turun ke lokasi untuk melihat langsung kualitas pembangunan. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Tejo Waluyo dan Isuan Metro TV Lampung.